Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiwastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita sekalian Yang terhormat Rektor Universitas Samratulangi Menado Saya sebut dengan hormat Profesor Doktor Insinyur Alan Johan Kumat MSC DEA Yang saya hormati Wakil-wakil rektor Yang saya hormati Ketua Sekretaris Anggota Senat Universitas Samratulangi Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Saya sebut dengan hormat Profesor Doktor Insinyur Henrico Manalib MSC DEA Serta Sekretaris dan seluruh Anggota Senat Fakultas Teknik Yang saya hormati Para dekan Ketua-ketua lembaga Serta Direktur Pasca Sarjana Universitas Samratulangi Dan yang saya hormati Ketua alumni Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Doktor Darda Darabak Serta seluruh alumni Dan yang saya banggakan Seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Serta tamu undang Baiklah Saya akan Membawakan Laporan kinerja Jekan Tahun 2021 Dalam rangka Pelaksanaan Acara DS Natalis ke 57 Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Sebagai berikut Laporan kinerja Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Menado Dalam rangka DS Natalis Ke 57 Tahun 2021 Visi dan misi Fakultas Teknik Visi Menuju Fakultas Teknik Berkelas Internasional Berkarakter Lokal Misi Meningkatkan Kualitas layanan Tridharma Perguruan tinggi Yang berdaya saing global Dengan memperhatikan Kearifan lokal Kedua Meningkatkan Akses dan sumber daya manusia Yang terampil Berbasis teknologi Dan budaya Berorientasi Kawasan Pasifik Ketiga Memberdayakan Kekuatan kolektif Dalam Penyelenggaran Kegiatan Bersifat Income Generating Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keempat Mengembangkan Kualitas Sistem manajemen Sarana Prasarana Serta kerjasama Untuk menjamin Keberlanjutan Kongak capaian Milestone Pengembangan Fakultas teknik Kedepan Tahun 2022 Fakultas teknik Yang berkualitas Internasional Dan Ekspansif Approach Ini Kawasan Pasifik Yang menjadi Orientasi Pengembangan Sumber daya manusia Fakultas teknik Saat ini Fakultas teknik Memiliki Empat jurusan Dengan Tujuh Prodi Yaitu S1 teknik Sipil S1 teknik Lingkungan S1 Arsitektur S1 PWK S1 teknik Elektro S1 teknik Informatika S1 teknik Esin Dan Sementara Dikembangkan Untuk S2 Dan S3 Ada pun Akreditasi Yang telah Dicapai Oleh Tujuh Prodi Sebagai Berikut S1 teknik Sipil A Dan Saat ini Sedang Berproses Perpanjangan IPPA Dan Konversi Ke Umbul Serta Mengikuti Akreditasi Internasional Yaitu AUN Ini Sudah Sedang Berproses S1 teknik Lingkungan C Hal ini Karena Masih Baru S1 Arsitektur A Dan Sudah Berproses IPPA Dan Juga Sedang Mempersiapkan Untuk Proses Ke Unggul Serta Sedang Berproses Ke Akreditasi Internasional Itu AUN Dan Satu-satunya Prodi Di Fakultas Tidik Yang telah Memperoleh Akreditasi Unggul Yaitu S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota Sementara Prodi S1 Teknik Elektro Masih Ter Akreditasi B S1 Teknik Informatika Telah Ter Akreditasi A Dan Sedang Berproses Akreditasi Internasional AUN Prodi S1 Teknik Mesin Ter Akreditasi B Sementara Untuk Jumlah Mahasiswa Yang aktif Hingga Tahun Ajaran 2020 2021 Berjumlah 3601 Dengan Jumlah Mahasiswa Baru 759 Jumlah Peminat Di Fakultas Teknik Cukup Banyak Dan Ini Tentu Menunjukkan Satu Hal Yang Positif Nah Sementara Tenaga Pendidik Saat Ini Di Fakultas Teknik Ada 171 Tenaga Pendidik Dengan Pembagian Sebagai berikut Teknik Sipir 55 Dosen Teknik Arsitektur 43 Dosen Teknik Elektro 53 Dosen Teknik Mesin 20 Dosen Dan Guru Besar Ada 7 Serta S3 Ada 48 Ini Masih Perlu Dikembangkan Karena Masih Banyak S2 Ini Tentu Satu Tantangan Bagi kita Dalam Meningkatkan Kompetensi Pendidikan Daripada Tenaga Pendidik Di Fakultas Teknik Yang Kedua Tenaga Kependidikan Di Fakultas Teknik Total Berjumlah 36 Dan Tenaga Honorel 10 Tenaga Kebersihan 9 Jumlah Lulusan Setiap Program Studi Empat Tahun Terakhir Kita Lihat Tahun 2018 Jumlah Lulusan 451 Tahun 2019 512 Tahun 2020 378 Tahun 2021 316 Total 1657 IPK 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 rata-rata Sudah cukup Baik Yaitu Tahun 2018 3,34 Tahun 2019 3,38 Tahun 2020 3,42 Tahun 2021 3,41 Lama Studi Rata-rata Ini Masih Belum Baik Kita Harus Bekerja Keras Untuk Menurunkan Dimana Tahun 2018 5 tahun 6 bulan Tahun 2019 5 tahun 2 bulan Tahun 2020 5 tahun 2 bulan Tahun 2021 5 tahun 3 bulan Disamping Indikator Kinerja Yang ada Tadi Kita Juga Mempunyai Kontrak Kinerja Kontrak Kerja Dengan Rektor Dan Rektor Dengan Kementerian Dimana Ada Indikator Kinerja Utama Yang Berbasis Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dari Beberapa Program Yang Sudah Kita Lakukan Termasuk Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Beberapa Kita Sudah Capai Target Seperti KIP Kemudian Mahasiswa Yang Berwira Usaha Dan Beberapa Yang Lainnya Termasuk IPK Namun Ada Beberapa Kita Masih Perlu Kerja Keras Lagi Termasuk Mahasiswa Asing Yang Kita Belum Memilikinya Ini Kita Bisa Lihat Kegiatan Kegiatan Capaian Capaian Dalam Indikator Kinerja Utama Yang Harus Kita Penuhi Dan Ada Yang Sudah Terpenuhi Dan Ada Yang Belum Ini Menjadi Tentangan Bagi kita Sebagai Pimpinan Untuk Lebih Meningkatkan Agar Supaya Capaian Target 100% Itu Bisa Kita Capai Oke Ini Kita Lihat Semuanya Nah Selanjutnya Realisasi Angkaran Dari Tiga Sumber Dana Yaitu BOPTN Rupiah Murni PNBP Dengan Total Pagu 10.459.696.000 Rupiah Yang Sudah Terrealisasi 5.562.964.945 Rupiah Atau Sekitar 52.68% Yang Kami Optimis Ini Bisa Terrealisasi Sampai Dengan Di Atas 90% Ada Pun prestasi Mahasiswa Yaitu Dari Tahun 2018 Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2020 Dan 2021 Mahasiswa Fakultas Teknik Telah Mencapai Beberapa Prestasi Baik Di Tingkat Lokal Maupun Tingkat Nasional Serta Internasional Beberapa Yang Memang Sudah Menjadi Rutin Kita Ikuti Seperti Kontes Robot Nah Ini Kemudian Ada Juga Di Kesenian Blue Choir Sampai Di Tingkat Internasional Dan Juga Untuk Nasional Ada PKM Program Kreatif Mahasiswa Fakultas Teknik Juga Baru-baru Ada Kurang Lebih 8 Mahasiswa Boleh Mendapat Atau Masuk Untuk Mengikuti Seleksi Selanjutnya Mudah-mudahan Prestasi-prestasi Yang membagakan Ini Terus Ditingkatkan Dan Tentu Semua Itu Untuk Kebaikan Universitas Sambatulangi Dan Juga Fakultas Teknik Nah Ada pun Dalam Pengelolaan Manajemen Fakultas Teknik Ini Beberapa Kekurangan Setelah Kami Menggitu Sona Integritas Yang Harus Kami Perbaiki Adalah Optimalisasi Daripada Peta Bisnis Atau Pelaksanaan Daripada Organisasi Tata Kelola Di Fakultas Teknik Nah Petaya Bisnis Ini Adalah Berisi Tugas Atau Tugas Poko Utama Dari OTK Yang Ada Mulai Dekan WD Kemudian Kajur Sekjur Koprodi Kelompok Dosen Keahlian Laboratorium Dan Lain-lain Sebagainya Ini semua Harus Memahami Atau Mengetahui Tukoksi Masing-masing Harus Mengetahui Apa yang Masing-masing Harus Lakukan Sesuai Dengan Tukoksi Dan pada saat ini Juga Kita sedang Menyesuaikan Dengan Peraturan Yang baru Terkait Kabak Asumak Ini sudah ada Peraturan baru Namun Tukoksinya Kita masih Menggunakan Tukoksi Yang lama Nah itu Akan Dioptimalisasikan Agar semua Tahu Fungsi Dan tugas Pokok Masing-masing Dan Di bawah Dari peta Bisnis Ini Itu ada Ini tugas Pokok Dari misalnya Contoh Kita lihat Ini ada tugas Pokok Dari Kasubak Atau Di bawah Kabak Kasubak BMNN Ini apa yang harus Dilakukan Ini ada banyak Ada beberapa Pokok yang harus Dilakukan Dan ini harus Dia pahami Sehingga Dalam penempatan Orang-orang Dalam jabatan Ini harus Kompeten Kenapa? Karena Coba bayangkan Ini dia harus Lakukan Oleh Kasubak BMNN BMNN Ya ini Dia harus Lakukan ini Tentu Dia harus Profesional Nah Di bawah Daripada ini Ada SOP Itu sudah Kita Optimalisasikan Juga Ini SOP Kurang lebih Ada 160an Lebih Dan itu Masih akan Bertambah Lagi Semua SOP Nah Dimana SOP Ini Semua kita harus Tunduk Dan patuh Tidak boleh Ada yang Melanggar Karena ini Adalah sistem Kalau Kita Mempunyai Sistem yang Baik Kita Memahami Tepoksi kita Masing-masing Kemudian Yang duduk Di dalam OTK Tersebut Ada orang-orang Yang kompeten Kemudian Kita memiliki SOP Maka Hasilnya Tentu Akan Baik Dalam Pengembangan Organisasi Khususnya Fakultas Teknik Ini SOP Salah satu Contoh SOP Yang sudah Kita buat Secara online Peta bisnis Maupun SOP Ini sudah online Ada di website Fakultas Teknik Dan ini Yang banyak Membantu Dalam Pencapaian Kita Berkompetisi Untuk mendapatkan Kredikat Sona Integritas Aksesoris Pendukung Lainnya Untuk Pelancaran Dalam Pelaksanaan Proses Tridharma Di Fakultas Teknik Nah ini Juga Ada Kelengkapan Kelengkapan Fasilitas Yang kita Sediakan Yang kita Berikan Yaitu Pertama Seperti Seragam Senat Ada Seragam Seperti ini Ada juga JAS Kemudian Ada juga Fasilitas TEP Dalam Membantu Proses Belajar Mengajar Selain Komputer Tentunya Ada TEP Untuk Tanda Tangan Digital Karena Kita Saat ini Masih Melakukan Proses Pembelajaran Secara Daring Dan Itu Diberikan Kepada Semua Dosen Dan Pengawai Nah Untuk Membantu Dalam Sosialisasi Semua Apa yang sudah dilakukan di Fakultas Teknik Kita Mempunyai beberapa Media sosial Yang antara lain Ini website Tentu selain WA-WA Ada Facebook Ada Instagram Ada Twitter Dan lain sebagainya Ini ada Website Oficial Fakultas Teknik Dua bahasa Semua informasi Kegiatan-kegiatan Bisa diakses Bisa dilihat Di website ini Termasuk Laporan-laporan Dan survei Ada di dalam sini Nah Juga Ada bentuk 2D Ini 2D Dua bahasa Ada juga Bentuk 3D Ini bentuk 3D Nanti sebentar kita akan lihat Atau akan dilancing Gedung Fakultas Teknik 3D Yang berisi Semua dokumen-dokumen Penting Di Fakultas Teknik Yang ada di Fakultas Teknik Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Upaya kita Yang sampai saat ini Kita tinggal Menunggu satu langkah lagi Untuk memperoleh Predikat zona integritas Yaitu salah satunya Adalah wilayah bebas korupsi Nah nanti wilayah Birokrasi bersih melayani Itu untuk tahap selanjutnya Karena ini cukup Atau lebih berat lagi Tapi paling tidak Jika kita Berhasil Kita akan mendapatkan Wilayah bebas korupsi WBK Jadi kalau masuk Di Fakultas Teknik Ini Anda akan berada Di zona integritas Artinya Kita akan Bebas dari korupsi Ya ini tentu Sedang kita upayakan Bersama Termasuk di Birokrasi bersih melayani Jadi kalau kita Tidak korupsi Maka kita akan Bersih dan melayani Dengan waktu Dengan sistem yang ada Secepat mungkin Sehingga tujuannya Untuk mencapai Target-target kinerja Yang sudah Saya sebutkan tadi Saya kira Ini yang bisa Kami sampaikan Sebagai laporan Dalam rangka Dias Natalis Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Menado Akhirnya Saya menyampaikan Dirgahayu Ke 57 Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Menado Jayalah Unsrat FIFA Fakultas Teknik Tuhan Memberkati Kita Sekalian Sekian Dan terima kasih Terima kasih